Helemnya dipakai ya pak Oke, terima kasih ya Eh ma minta helm satu lagi tuh Loh kok dua pak helmnya Biasa kalo pulang ada yang nebeng teman kantor Ntar kalo ga pake helm ditangkap polisi lagi Terima kasih ya Kangkung Iya Waduh ini mah pengen ngirit saya pengen tau ya Pasti pengen cepet tidur tuh Udah ngirit kangkung lagi, kangkung lagi Wih sembung kesin Eng ibu nira kumbens yang belanjanya Iya bu, tadi bersih-bersih dulu Ibu, saya sering loh liat suami ibu Kaluki Mesrahan sama wanita lain Gocengannya mesra banget Jangan-jangan suami ibu selingkuh lagi Pak, tolong dibungkus Oh iya, semuanya Berapa pak? 10 ribu, bu Terima kasih Ibu-ibu, saya duluan ya Kok ibu nira jadi emak aja ya Jangan suka bose Dosa tau Itu Orang mau bilang apa Saya istri saya lebih tau suami saya Hei, udah lama nunggu Abang Enggak sih baru nunggu Keren tadi apa gak jem Enggak lah, masa bangga Enggak sih Yuk, naik Saya mulai tertarik dengan seorang wanita Lalu mulai kami bangun hubungan Hei, malam ini kita pesta sampai pagi Soal duit gak usah dipikirin Oke bang, itu mantap yuk lanjut lagi Yoi, my man Makin intense hubungan dengan selingkuhan saya itu Rasa cinta buat istri itu mulai hilang Hubungan dalam keluarga mulai dingin Pokoknya buat kamu apa sih yang enggak Sepertinya Hati saya itu udah mati Saya anggap istri saya itu sudah gak ada apa-apanya Mak Jessica lapar Mak Jessica Jessica mau makan ini dulu gak? Ah Ah Ah, bosen ah singkong lagi, singkong lagi Katanya papa mau beliin martabak Yang sabar ya sayang Kalau papa udah pulang Kita makan martabaknya ya Sekarang Jessica tidur dulu ya Iya ma Saya tidur tuh kadang gak tidur Saya tuh tunggu suami saya Sampai malam Kadang-kadang ku gak pulang dua hari Ya sedih aja gitu kan Saya kan setiap hari Meneteskan air mata terus Nah disini tante saya ngeliat om jemput cewek Nah ini motornya nih Ya udah, kalo gitu kita tanya orang aja ya Pak, permusi Saya mau tanya, liat orang ini gak? Iya Dia tinggal disini bu, dia sama istrinya Terus ibu siapa? Ayo istrinya Yang bener bu Wah parah Ayo kita lembake Wah Wah Pak bungka, Pak Eh buka, buka, buka Buka, buka, buka Luar Wah Wah ini orang ini Wah Kamu, ngapain kamu kesini? Kamu kurang kerjaan ya? Kenapa kayak bawa segala warga lagi? Bapak-bapak ada urusan apa disini? Eh, Pak Saya warga disini Bapak telah mencemanakan sama bay kampung ini Bener, Pak Apa saya perlu bawa Bapak ke kantor polisi? Eh, ini bukan urusan anda, tau ya Eh, urusan kita juga ini Sudah, sudah Pak, ini urusan rumah tangga saya Makasih Bapak udah antar saya kesini Tapi biar masalah ini saya selesai sendiri ya Anda denger kan? Pulang sana! Bukan urusan anda Eh, Pak Kamu kalo bukan kena ibu ini Saya bawa kamu kantor polisi Nah, udah pulang sana emang Eh, Non Tolong jangan ganggu suami saya Lebih baik kamu cari pria yang belum beristri Kamu emang bikin malu kamu Kamu sengaja ya? Mending sekarang kamu pulang Pulang! Pulang! Sekarang pulang Dan gak ada perasaan bersalah sama sekali Eh, kamu ya? Kamu memang dasar kurang ajar kamu Mak, masuk kamar dulu ya Kamu memang istri kurang ajar Bukannya urusin rumah, kamu malah cari masalah lagi Kamu memang sengaja pengen mempermalukan aku depan orang banyak, ha? Aku tuh cari kamu Karena anak kita sudah kangen Kami tuh udah 2 hari gak makan nasi, Pak Allah! Pokoknya dia sudah kayak seperti kesetanan Kalo memang kamu sudah gak suka sama saya Kamu tinggal ngomong Itu saya nangis gitu, Pak Saya mau berbuat apa lagi gitu Sepertinya kayak bukan dia gitu Saya memerahi istri saya Saya membentak dia Saya pukul dia Dan itu menjadi perlakuan setiap hari Saya menjadi orang yang kasar dan beringas Kalau orang sudah terlibat dalam perselingkuhan itu Pasti tukang bohong Tukang tipu Dan untuk menutup itu Kasar, beringas, suka mukul, lain-lain, sebagainya Pokoknya istri saya gak punya kesempatan Untuk bertanya dari mana saya sudah berhari-hari gak pulang Dia gak punya kesempatan itu Untuk bertanya karena apa Saya sudah lebih dulu Membungkam dia dengan Intimidasi itu tadi Bapak pergi dulu ya Bapak ada kerja Bapak, Bapak mau kemana, Pak? Kasian anak kita, Pak Aku sudah bosan tinggal di rumah ini Rumah ini kayak neraka Apalagi ngeliat kamu Minggir kamu Saya sedih juga Cuma yang mau bilang apa, kan? Saya memang sudah mau Misah sama istri sudah Dengan cara seperti itu Waktu saya melakukan itu Saya mulai merencanakan untuk menikah lagi Saya gak peduli dengan istri saya Saya pergi ke Sulawesi Utara Untuk mau melangsungkan pernikahan Ketika suami saya jarang pulang Gak pernah kasih uang Tiba-tiba ada saudara yang datang Si Luki itu Memang kurang ajar Masa si Tega Ninggalin istri dan anaknya begitu aja Udah Kamu gak usah nunggu dia lagi Lebih baik Kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu Daripada kamu sama Jessica disini sengsara Ya Tante Biarpun suami saya begitu Saya gak akan pulang ke Jakarta Saya akan tetap menunggu Karena saya yakin Papanya Jessica Pasti pulang Kalau memang itu pilihan kamu Tante mau bilang apa Tapi Kalau kamu ada kesulitan Jangan sungkan Kamu ke rumah tante ya Ah iya Ini ada Kebutuhan Untuk kamu sama Jessica Tapi Kamu yang sabar ya Makasih ya Tante Iya Ini mungkin ujian buat saya Tidak apa Saya sabar Tuhan kan lihat Kesabaran seorang istri Tuhan Jagalah suami saya Dimanapun dia berada Jamahlah dia Agar dia pulang kepada keluarganya Saya lebih baik saya nyanyi Menyenangkan hati Tuhan aja Tuhan Ku ingin menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati kami Tuhan bentuklah hati ini Tidak tahu saya tiba-tiba Tidak tahu saya tiba-tiba Saya mau nyanyi itu Tapi di saat itu Saya nyanyi jujur ya Rumah yang seperti noraka Saya bingung beda Kok terang sekali Yang dulunya Kayak gelap Kayak noraka gitu Biarpun ada lampu Terangnya gak seperti yang Pas saya nyanyi Malam itu saya tenang sekali Tidur pun saya enak Anak saya biasa nangis Tidak nangis lagi Itu adalah hari terakhir buat saya hidup Dan saya harus mengambil keputusan Saya merenungkan hal itu Saya bilang buat Tuhan Tuhan Kalau memang ini jalannya Tuhan Waktunya Tuhan untuk saya bertobat Tolong Tuhan berikan saya kekuatan Untuk keluar dari tempat ini Abang Makan minumnya udah selesai Sekarang Abang minum dulu ya Abang Abang-abang kenapa bang Bang Abang kenapa bang Aku mau pergi Abang kenapa Bang Bang Mau kemana Hubungan ini udah gak bisa dilanjutin lagi Aku mau kembali ke anak istri aku Bang gak bisa bang Kita kan mau nikah bang Hubungan ini udah gak bisa dilanjutin Udah Kamu cari cowok lain yang gak ada istri sama anaknya Aku mau pergi Aku mau balik ke anak istri aku Udah Bang jangan tinggalin aku bang Bang Aku harus pergi Aku gak bisa Bang 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 Saya Berkemas Saya harus kembali buat istri saya Saya pengen keluar ke rumah tangga saya pulih Halo Halo ma Ma ini papa ma Ma papa mau minta maaf Karena selama ini Papa sudah nyakitin mama dan Jessica Saat ini papa tau papa sudah Terlalu jahat buat mama dan Jessica Karena itu papa sadar Papa dalam pembaruan saat ini ma Iya pak Mama juga udah maafin papa Mama senang papa sudah bisa berubah Papa harap mama dan Jessica bisa datang kembali Supaya kita bisa hidup bersama-sama lagi Mama mau kan Ya sudah Nanti mama sama Jessica kembali ya pak Baik papa tunggu ya Iya Iya dah Papa Saya juga kan tanggut kehilangan gitu loh Ya saya lihat anak-anak saya juga akan kangen sama papanya Waktu suami saya sudah di Bali dengan saya, sikapnya sudah berubah. Dia lebih perhatian, dia lebih sayang, semakin sayang sama saya, sama anak saya. Dulu rumah tangga saya yang dulu itu seperti neraka. Tapi setelah dipulihkan oleh Isya Almasi, seperti di surga. Ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada suka cita. Apa yang saya lakukan di masa yang lampu ketika saya renungkan hari ini? Semua itu adalah kesiasiaan. Tapi ketika Isya Almasi masuk dalam hidup saya, saya ketemu dengan Isya Almasi. Saya hidup di dalam firmannya, saya ada dalam sebuah komunitas yang benar-benar membantu saya untuk bagaimana kehidupan rohani saya bertumbuh. Hari ini saya menyadari bahwa saya harus menjadi seorang kepala keluarga, seorang bapak untuk kedua putri saya. Seorang bapak adalah imam yang harus mengajarkan kebenaran firman buat istri dan anak-anaknya. Tempat yang paling aman, tempat yang paling baik. Pelabuhan yang paling baik untuk seorang suami adalah keluarga, rumah tangga. Tidak ada kebanggaan yang lebih luar biasa ketika melihat keluarga-keluarga rumah tangga-rumah tangga itu hidup dalam kerukunan.